Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapakah sebenarnya parhan abimanu yang kini viral trending remaja cilik tersebut saat ini kemanapun gerak geriknya selalu diikuti kamera-kamera media hiburan bahkan ada yang menawarkan untuk menjadi bintang film sebuah film pendek komedi dan saat admin berada di lokasi ternyata antara parhan abimanu dan produser film tersebut sudah deal dan sepakat ya maksudnya deal disini ada semacam tanda jadi selanjutnya disinilah wadah yang tepat bila anda ingin mengomentari atau memberikan sebuah penilaian tentang bocah kampung atau desa Kesongo kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur yang lagi viral tersebut bocah tersebut menjelang usia remaja yang selalu bebas dan merdeka dalam kesehariannya punya kebiasaan berjalan kaki dari pagi hingga petang bahkan sampai malam barulah pulang di jaman sekarang aroma pertamak dan pertalit hampir mirip dengan aroma minuman rasa-rasa tidak heran bila ada yang suka dengan aroma tersebut sampai disini pahamkah dengan yang dimaksud kalau sudah paham sekarang marilah kita lanjut mengenai seorang bocah yang sedang trending dan viral tersebut kita harus lebih bijak terhadap anak kita masing-masing kita harus bisa membedakan hal yang benar-benar beda dan bisa menyamakan yang benar-benar sama dalam video kali ini admin kan cerita sekilas asal-muasal bagaimanakah awalnya bocah tersebut bisa trending dan viral dengar dan simak baik-baik agar tidak gagal dalam memahami ojolali subscribe di jempol serta itu tadi berikanlah penilaian terhadap Farhan Abimano pada kolom komentar kalau sudah marilah kita lanjut ada pun sekilas ceritanya adalah seperti ini awalnya pada sebuah forum ceramah bocah tersebut ikut satu panggung sekaligus ditanya-tanya tentang beberapa hal sembari dipideokan kemudian di kemudian hari diikuti para youtuber-youtuber yang lain dengan beragam narasi hingga saat ini nah sampai disini tentu anda sudah tanggap dan paham kalau sudah paham kalau sudah tanggap admin tidak akan lagi perlu menjelajutkan secara rinci dan detail intinya karena bocah tersebut selama ini banyak dikenal orang dan mungkin lebih baik dari hari-hari sebelumnya saat ini bocah tersebut kemanapun pergi selalu diikuti rekaman kamera termasuk saya bahkan sekarang pun banyak yang nge-fan dan mengidolakan bahkan dari kalangan remaja-remaja putri yang hampir sebaya usianya pun banyak ingin foto-foto selfie-selfie bersama bocah tersebut bahkan sering juga diajak jalan-jalan atau dulan-dulan traktir jajan dan sebagainya sisi mulia bocah tersebut selalu mengucapkan doa restu yang bagus setiap membeli sesuatu atau diberi sesuatu semoga doa baik yang terucap dari bocah tersebut dikabulkan Allah SWT amin selanjutnya apakah sebenarnya yang dilakukan Farhan Abimanu di tempat tersebut silahkan Anda berkomentar dan memberikan penilaian pada saat ini di tengah hari atau di siang bolong saya berada di wilayah Lamongan tepatnya kecamatan Sukorame Sukorame itu berdekatan dengan Kedungadem Bojonegoro nah disini yang bersangkutan atau Farhan Abimanu dengan diikuti kameramen atau media youtuber entah melakukan apa saya juga kurang juga tahu dan saya pun juga kurang begitu paham walaupun saya tidak berhubungan tahu atau teringat nah simak saja apa yang dilakukan memang gak tahu ini nanti segera selesai oh alah ternyata mas Farhan sedang melakukan semacam mediasi atau apa ya soalnya tadi itu ada semacam adegan kesulupan seperti yang ada di jaranan tetapi ini bukan adegan jaranan walaupun saya seorang pemain jaranan kawakan tapi tidak seperti ini ada kata ada itu ya memakai udeng ada gamelannya nah konca-konca sekalian simak saja suasana di tempat ini ini saya banyak sekali kalangan konca-konca youtuber-youtuber ternama dari Jawa Timur ada yang dari Jumbang ada yang dari Loso ada yang dari Lamongan Mojokoto ada pun yang dari Bojonegoro saya sendiri datang juga tidak diundang tadi juga ada di ini tapi ada aku 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 tekan macam-macam yang jalan gini gue lagi Hai donna bisnis Rokok-rokok nggak apa-apa Hai aku racinya kembang apa Oh wajibano itu-itu ya itu enak gitu ya berapa-apa ya hai 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 coba belomong ini cocoknya tembangi gunjir selamat menikmati terima kasih 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 jadi sebagai terima kasih 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 terima kasih